Hebo muncul boneka Barbie dari Bekasi Identik dengan kecantikan paripurna seorang wanita banyak yang kemudian meniru karakter boneka Barbie Dan tak sedikit pula yang rela merogoh kocek dalam-dalam serta melakukan operasi agar terlihat menyerupai boneka yang memiliki karakter tanpa celah tersebut Lalu bagaimana pula dengan Syabila gadis dari Bekasi yang jadi selebgram karena wajahnya disebut menyerupai boneka Barbie Kepada tim Intense Bila membantah keras jika dirinya melakukan operasi plastik Bermodal dengan make up seadanya Bila bermetamorfosa menjadi boneka Barbie dari Bekasi dan membuat heboh dunia maya serta media sosial Maka seperti inilah ketika Bila memperlihatkan alat make upnya kepada tim Intense Kalo aku sih ya kalo menurut aku sendiri aku itu gak mirip Barbie Cuman kan penilaian orang kan beda-beda Dan mau Barbie mau cantik itu kan relatif gitu Tapi kalo menurut aku sendiri sih enggak gitu Kebanyakan orang-orang sih yang nilai mirip Barbie nih cantik nih gitu Ini dia studio foto aku ya Bukan kamera ini tapi ini jadi studio kecil aku studio foto aku Ini tempat aku sedih senang duka ya ampun curhat banget Sebenernya make upnya gak banyak Biasanya kan orang-orang tuh banyak ngira aku tuh pake foundation atau pake BB cream Jadi keliatannya tuh kayak dempul gitu Padahal tuh sebenernya enggak aku tuh cuma pake bedak aja Bedak terus eyeliner terus eyelash Pensil alis sama lipstick sama blush on Itu tergantung kebutuhan tapi semuanya gitu Kadang-kadang tuh kadang suka ngira Oh pasti make upnya mahal-mahal nih gitu Padahal sebenernya tuh enggak Make up aku tuh semuanya terjangkau gitu Iya soalnya kadang-kadang kan banyak yang ngira operasi plastik Aku suntik putih gitu Padahal sebenernya tuh enggak Ya aku putihnya itu keturunan dari papa Iya cantik asal sekarang ya katanya ya Wah berarti saingannya sih itik nih Hati-hati itik nih ada saingan Tapi ya biasanya sesuatu yang menjadi viral Akan cepat naik cepat hilang juga Kalau tidak di maintain gitu Mudah-mudahan sih cewek yang tadi punya prestasi juga Jadi bisa terus gitu Jadi awalnya udah bagus jadi viral Terus kemudian punya prestasi apa bisa dikembangin Jadinya nyawa di dunia entertainment Atau mungkin berkari lebih panjang gitu Tak ingin disebut tong kosong nyaring bunyinya Bila membuktikan jika wajah mirip Barbie miliknya Bukanlah hasil operasi plastik Dengan membuka wik dan menghapus seluruh make up di wajahnya Bila memperlihatkan wajah aslinya Dan dengan keterampilan jemarinya Gadis yang kini tengah menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi ini Menyulap penampilannya seperti boneka Barbie Oke guys Sekarang aku sebelum tunjukin tutorial make up nih Aku mau hapus dulu make up sebelah aku Jadi nanti kalian bisa lihat ya perbandingannya Sebelum make up sama sesudah make up Oke Kalau aku bersihin make up cuma ini aja sih kak Bersihin muka biasa pake sabun dicimuka Aslinya sebelah kiri Yang kiri udah aku hapus make upnya Yang keren masih make up Oke pemirsa intense Ini dia nih wajah asli dari Bila Ya gimana pemirsa beda gak sama yang tadi Pasti beda banget ya Nah iya biasanya juga aku pake wig Iya pake wig cuma buat foto aja sih Tapi terkadang kalo misalnya ada event kayak event jepang atau event korea itu aku pake wig juga Inilah hasil jadi dari make up yang tadi Gimana menurut kalian Berbeda jauh pasti ya Lebih mendingan yang ini Bila wanita mirip wanita Barbie dari Bekasi ini juga penggemar berat K-pop Kerap berkiblat ke negeri Gingseng Bila juga memiliki koleksi handbook baju tradisional asli korea Lalu benarkah Bila pun langsung berubah menjadi wanita korea kebanyakan Dengan wajah layaknya tokoh kartun wanita Pemirsa Inten sekarang aku lagi nunggu nih Mau ambil baju koleksi aku adat korea Ini dia pemirsa Bagi apa? Hanbok Bagi baju adat asli korea Ya selama ini kan juga banyak orang yang apa sih suka Kalau ketemu di jalan temen kayak gak kenal Saudara, tetangga Itu suka Udah anaknya Ya maaf apa nih cantik gitu Jadikan artis aja Ya dia sih mau cuman kan Peluangnya yang belum ada saya bilang gitu Kalau menurut saya bila itu Anaknya pendiem ya Ya pendiem Gak nyusahin orang tua gitu Mau nerima apa adanya Apa yang dikasih sama orang tua Gak banyak nuntut gitu mas Memang udah saya tekanan dari sejak dini sih Ya selalu mensyukuri apa yang telah Allah berikan gitu Ya pemirsa Intens Makasih ya udah ngunjungi rumah aku Udah melihat proses tutorial makeup aku Terus juga udah lihat tadi aku pakai baju hanbok Dan juga udah mengunjungi keluarga aku juga Beranjak dari kisah bila wanita mirip boneka Berbi dari Bekasi Seperti apa pula serunya kejutan ulang tahun Dewi Persik yang ke-31 Adakah sosok laki-laki istimewa yang hadir dalam perayaan ulang tahun DP semalam Genap berusia 31 tahun si goyang gergaji Dewi Persik mendapatkan kejutan ulang tahun dari para fans dan juga keluarga tercinta Lalu seperti apa kebahagiaan Dewi Persik yang bisa merayakan ulang tahun bersama sang ayah Pastinya sembuh dari sakit dan sudah bisa berdiri dari kursi roda Inikah kado terindah untuk Dewi Persik Sub indo by broth3rmax